Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Z Channel Youtubenya Ojek Online Di video kali ini saya akan membagikan Cara mengecek pendaftaran Gojek baik goret Ataupun gokar ya, udah buka atau belum Nah disini kan banyak nih Yang bertanya-tanya, kapan sih Bang Buka pendaftaran goretnya Ataupun gokarnya, nah disini Langsung aja gue kasih caranya Sendiri ya, buat kalian ngecek langsung Karena untuk sampai saat ini Pendaftaran gojek gue belum Dapat info ya, makanya kita langsung Cek aja nih ke aplikasinya Langsung nih, buat kalian yang mau daftar Biar gak penasaran, nah langsung aja Kita ke caranya nih Oke yang pertama kali Kalian harus udah download dulu aplikasi GoPartner di playstore Jika sudah tinggal kita buka aja dan kemudian Kita tunggu loadingnya Oke masih loading disini, langsung aja Kita klik izinkan Dan kemudian Untuk perizinannya ini kita izinkan Semua ya, tentunya yang sebelah Nah selanjutnya Nah selanjutnya disini Kita sudah masuk di halaman login GoPartner Nah disini langsung aja Kita pencet yang bawah ya Yang daftar jadi mitra Nah disini Tinggal kalian masukkan aja Nomor handphone kalian Yang akan didaftarkan Kita ketikan dulu nomornya Sesuai nomor yang di handphone Yang akan didaftarkan Tentunya Jika sudah klik lanjut Dan kita tunggu untuk kata sandinya Masuk ya passwordnya Untuk kode verifikasinya Kita tunggu sebentar Nah disini sudah masuk Untuk kodenya kita buka aja Nah disini sudah ada kodenya Tinggal kita masukkan ke kolom yang tadi sebelumnya Nah disini tinggal kita masukkan aja Untuk kodenya tadi Jika sudah klik konfirmasi Nah disini Selamat datang di pendaftaran Mandiri aplikasi mitra gojek Nah disini kita tinggal pilih aja nih Mau jadi motor driver atau mobil driver Yang goret ataupun gokar Kayak gitu Disini kita cek untuk yang motor drivernya dulu Nah disini kita tinggal Sampingin aja Geser-geser aja ke samping ya Ini kan ada langkah-langkahnya Kita geser-geser aja Kita skip Selanjutnya untuk Kita klik mulai daftar Dan disini tinggal kita masukkan aja Nama kita ya Sesuai dengan KTP tadi Kita ketikan aja Nama kita sesuai dengan KTP Dan kemudian nomor handphone Nomor darurat ya Sorry Nomor darurat Bisa nomor history, keluarga Ataupun ya Pokoknya orang-orang terdekat ya Nah selanjutnya Untuk email aktif Kita isikan juga di bawah Dan selanjutnya kita klik yang untuk kota tempat kita mendaftar Nah disini poin pentingnya ya Bahwasannya disini Kita bisa cek Pendaftaran areanya Disini ada Bandung, Bali, Jakarta, Surabaya, Makassar juga Palembang juga ya kan Banyak banget nih pilihannya Berhubung saya mau daftar di area Jakarta Saya klik yang Jakarta Ataupun tertulis disini yang Jabodetabek Jakarta Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi Oke kita langsung kepoin Nah jika sudah seperti ini Untuk kolomnya sudah masuk Klik lanjut Nah namun sayang banget disini ya Untuk pendaftaran motor driver di Jabodetabek Lagi ditutup Disini ada notifnya seperti itu ya Jadi untuk pihak Gojeknya sendiri Lagi gak menerima pendaftar motor driver baru Di area Jabodetabek Untuk area kalian ya bisa aja Kalian cek masing-masing ya Misalkan kalian tinggal di Bandung Kalian ya daerahnya Bandung Pilihnya kayak gitu aja Yang jelas disini untuk area Jabodetabek sendiri Belum dibuka untuk pendaftaran Mika GoRide-nya Oke selanjutnya gue mau ngecek Untuk yang GoCard-nya sendiri nih Udah dibuka atau belum ya Untuk pendaftaran driver GoCard-nya nih Oke kita langsung aja Kita klik yang atas ini Yang ganti ya Nah disini Langsung nongol nih ya Untuk pilihannya yang tadi Disini gue mau ngecek Yang mobil driver nih Ataupun yang GoCard Selanjutnya kita gunakan Mobil yang pribadi aja ya Kita pilih yang pribadi Yang atas Jika sudah klik kirim Ya disini kita ganti Pilihannya menjadi GoCard Karena selanjutnya Gue mau daftar GoCard gitu ya Kita mau cek aja dulu Itu kuotanya Nah disini sudah masuk di area Pendaftaran langkah-langkahnya Kita coba langsung aja Klik daftar Mulai daftar Oke disini otomatis ya Untuk data yang tadi Tetap ada Untuk data yang kita daftarkan Di motor tadi Tetap ada nih Tinggal kita masukkan aja Kode referral Nah disini gue punya kode referral Kalian bisa gunakan kode ini juga Gak masalah ya Ini kode referral dari saya Kalau kalian mau gunakan Buat mendaftar Is oke ya Gak masalah Biar cepat di approve gitu ya Bisa diterima Jadi sudah klik Kita klik lanjut aja Disini pilihannya Tetap Jabodetabek ya Karena saya Jabodetabek Areanya Oke disini Untuk pendaftarnya sendiri Untuk mitra GoCard sendiri Masih dibuka ya Disini karena Formulirnya ini tersedia Jadi Untuk formulir GoCard Disini sudah tersedia Jika kalian mau mendaftar Menjadi driver GoCard Bisa langsung isikan aja Untuk data-datanya Sesuai dengan KTP kalian SIM Dan juga STNK ya Untuk kendaraan Pribadinya Tentunya mobil ya Karena kan kalian mau daftar GoCard Kayak gitu ya Jadi disini kesimpulannya adalah Untuk yang GoCard sendiri Masih tutup Tapi untuk GoCardnya sendiri Sudah dibuka So buat kalian yang mau mendaftar Menjadi driver GoCard Kalian bisa Tinggal isi-isikan aja Untuk Langkah-langkahnya Kalian ikuti langkah saya tadi Yang sebelumnya Tinggal download aplikasinya Dan lain-lain Tinggal isikan aja formulirnya Sesuaikan aja Dengan data pribadi kalian juga Tentunya dokumennya Sudah aktif semua ya Oke demikian aja info kali ini Untuk cara mengecek Pendaftaran driver GoC GoRate Ataupun GoCardnya ya Oke semoga info ini Bermanfaat Buat kalian yang mau mendaftar Baik GoRate Ataupun GoCardnya Nah Demikian aja Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di next video Salam satu aspal Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video